Untuk merokok, beli air minum dan ngopi di Indomaret. Rekonstruksi pembunuhan kasus Imam Masikur oleh Oknum TNI dan Pas Pampres, tiga tersangka sempat ngopi saat beraksi. Kuasa hukum keluarga korban penculikan dan penganiayaan yang menyebabkan kematian Imam Masikur, Khotman Paris Hutapea, mengunggah delapan cuplikan video rekonstruksi kasus tersebut yang berlangsung di Mapomdam, Jaya Jakarta pada selasa tanggal 26 September tahun 2023. Cuplikan-cuplikan video tersebut diunggah Khotman di akun Instagramnya, at Khotman Paris Official pada selasa tanggal 26 September tahun 2023. Pada video kelima yang diunggahnya, petugas tampak membawa papan petunjuk bertuliskan identifikasi 09 rekonstruksi tersebut menunjuk peragaan adegan tersebut. Pada adegan tersebut, dinarasikan oleh petugas bahwa saksi enam dan korban berada di mobil. Posisi pada saat itu, saksi enam berada di mobil dan korban berada di mobil. Sedangkan tersangka satu, dua, dan tiga turun di silangan sejenak untuk merokok, beli air minum, dan ngopi di Indomaret. Sedangkan tersangka satu, dua, dan tiga yang merupakan oknum TNI keluar dari mobil untuk merokok, membeli air minum, dan ngopi di sebuah minimarket di kawasan Pasar Minggu Jakarta Selatan. Tampak juga petugas menunjukkan papan petunjuk bertuliskan TKP-5. Saat itu, para tersangka memeragakan percakapan yang menunjukkan adanya informasi dari tersangka tiga terkait sebuah toko obat di daerah Condek Jakarta Timur. Dinarasikan petugas, para tersangka kemudian berangkat menuju toko obat tersebut. Usai rekonstruksi, Hotman mengatakan dalam proses rekonstruksi para tersangka tidak membantah perbuatan mereka dan urutan kejadian yang diperagakan. Komandan Polisi Militer Kodam Jaya dan Pondam Jaya Kolonel CPM Irsyad Hamdi B. Anwar sebelumnya mengatakan total sebanyak 23 adegan diperagakan dalam proses rekonstruksi kasus tersebut. Ia mengatakan proses rekonstruksi tersebut merupakan tahap akhir dalam proses penyidikan sebelum nantinya berkas penyidikan dilimpahkan ke auditor militer.